Hai kali ini kita coba untuk membahas mengenai bagaimana cara posting konten pada platform WordPress yang nanti berbantuan plugin Yoast ya jadi cara masuknya jadi dari website yang dituju kemudian tentunya harus mempunyai akun sebagai penulis kemudian klik dpbp admin seperti ini url nya kemudian nanti kita diminta untuk login atau sign in atau masuk nah betulan ini yang saya contohkan adalah website namanya Sabian Paut yang berisi berita serta konten yang terkait dengan pendidikan anak usia dini nah ini kita sudah disuguhi dengan alaman login di sini masih admin coba untuk login dengan menggunakan akun yang sudah yang ditetapkan dari administrator nah ini tampilan dashboard untuk penulis seperti ini yang harus dilakukan yang pertama adalah klik pada atau sorot pada pos kemudian tambahkan tambah baru ini untuk memposting ya nah kali ini akan saya contohkan tentang materi laut sudah saya buka disini tentang pandangan robel ya bisa kutip dari buku ini judulnya menggunakan format ini cewe Hai ini judulnya menggunakan format ini cewe Hai ini nah kemudian eh kita kopas untuk materinya Hai sudah sampai disini kemudian di copy kemudian masukkan ke tips di website nah bentuknya akan seperti ini jadi untuk bisa mengolah ini kita harus spasi kemudian backspace spasi del jadi sampai sambung menyambung ini cukup melelahkan karena banyak sekali jadi ada cara yang yang lebih efektif ini saya kontrol Z untuk menghilangkan kembali caranya adalah dengan kita masuk ke url browser ya di sini kemudian di paste disini kontrol V kemudian di blog kontrol A kemudian kontrol C untuk mengcopy baru dimasukkan ke sini kontrol V hasilnya akan berbeda seperti ini baru kemudian setelah jadi seperti ini kemudian kita eh buat menjadi beberapa paragraf jadi paragraf pada postingan ini jangan banyak-banyak karena kita tahu bahwa pembaca atau kita sendiri membaca kalau paragrafnya terlalu panjang itu sangat melelahkan sehingga ini eh dibuat paragrafnya sedikit-sedikit untuk memudahkan pembaca agar tidak dosak kita cukup seperti ini nah kemudian setelah ini jadi barulah kita masuk ke ke sini ada plug-in Yoast SEO untuk SEO ini berguna untuk keterbacaan di Google jadi Google akan dengan cepat mengindex postingan ini jika sesuai dengan eskot SEO ini dan saya sudah menginstal plug-in Yoast yang sangat memudahkan kita atau menuntun kita dalam membuat postingan yang baik Oke yang pertama yang kita tentukan adalah eh frase kata kunci utama perasa kata kunci ini sebaiknya diambil dari judul depan karena ini panjang kita coba pandangan problem mengenai pendidikan atau mengenai anak kita coba oke kita masukkan ke sini frase kata kunci utama kita lihat warnanya kuning kemudian eh sebentar kita cek juga disini karena ini antara ini dengan ini yang tadi enggak sama Oh udah enggak menyesuaikan ya otomatis ini kuning kemudian di dalamnya ini ada ini masih kuning ya pandangan ini analisis ini di klik kemudian kita lihat di sini tautan keluar tidak ada jadi ini kita buat tautan keluarnya tautan keluar kita harus link ke keluar website ini eh ini bisa kita lihat di sini nama ini ini bisa kita cari di profil profil ini yang robel nah ini dia terlihat terlihat kita cari di wikipedia untuk memudahkan ya ini ini profil beliau kemudian kita copy kemudian di nama ini di kontrol K atau bisa menggunakan ini kemudian kontrol V nah ini ini agar nanti gampang di klik ini dimasukkan di tautan tab baru jadi ketika di klik nanti akan pindah ke tab baru berbaharui oke nah ini eh saran pertama sudah kita lakukan kemudian yang kedua tautan internal belum belum ada kita buat tautan internal di salah salah para paragraf jadi ini kita tulis baca juga kemudian kita cari di situs website Sabian yang terkait dengan pandangan problem terhadap pendidikan koneksi cukup lama karena ia menggunakan kering handphone ini dia kita cari yang cocok dengan itu ini ini kan cocok nih pandangan Maria Montessori terhadap paut kita copy kemudian masukkan ke sini kontrol V ini kontrol V ini kan enggak sama jadi spasi kemudian didel di sini oke jadi sama dan biar nanti terlihat bagus ini coba pakai kata ini ya ditambahkan juga disini untuk membuat tautan internal Hai kemudian Hai kemudian Hai kekira dua cukup kemudian kita lihat disini yang bagian tadi itu sudah nggak ada udah hilang nah ini ada analisis berikutnya frase kata kunci pada pembukaan berhasil kata kunci dan sinyalnya tidak muncul pada paragraf pertama jadi di paragraf pertama ini harus muncul pandangan vrobel vrobel mengenai anak usia dini jadi disini saya tambahkan sebuah paragraf apa-apa hai 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 pada pasukan yang menuju dan iya Hai pada pasukan ini dibahas lu naik Hai tantangan vrobel munai munai ya anak usia dini jadi disini yang bagian tadi itu sudah hilang karena sudah tidak ada lagi oke kemudian yang berikutnya kepadatan versi kata kunci ditemukan satu kali kita cek disini disorot pandangan froble ini di dalam sini itu harus muncul ada kata pandangan froble kita cari ya atau kita cari tempat yang cocok untuk memasukkan kata pandangan froble misalnya disini pandangan problem jadi mengenai analisnya di link oke antaranya setiap tahap perkembangan ini sudah muncul dua kali kita lihat disini sudah hilang yang tadi kemudian minta diskripsi meta diskripsi meta itu letaknya disini nanti akan muncul di ketika kita mencari kata kunci yang ini pandangan froble akan muncul kata-kata yang akan kita ketikkan disini selamat menikmati sudah hijau dan ini juga sudah oke sudah hijau jadi ini ada satu lagi menambahkan atribut gambar biasanya lebih cepat kita menggunakan fasilitas dari tanpa ya berikutnya hasil analisis ini terkait dengan menambahkan atribut gambar jadi di postingan ini disarankan harus ada gambar minimal satu gambar jadi ini nanti akan kita masukkan di sebelah sini ada gambar andalan dan barusan sudah saya buatkan gambar gambar dan gambar ini harus konsisten ukurannya jadi edit menggunakan foto paint lebih gampang ini ukurannya adalah pixel ini 750 x 421 jadi harus ini ukurannya kemudian bentuknya atau ekstensinya harus berupa jpeg karena kalau png atau lain itu akan menyebabkan lambat untuk diakses karena berat jadi lebih gampang lebih cepat diakses dengan menggunakan jpeg kemudian disimpan sudah selesai kemudian barulah di upload disini tetapkan gambar keunggulan kemudian pilih berkas kemudian tadi saya letakkan di sini web tour ini dia pandangan global open nah yang perlu diperhatikan disini harus tag alt ini harus diisi jadi cukup copykan disini jadi tulisannya harus terkait dengan postingan jadi pandangan followback terhadap anak usia dini ini tulisannya kemudian tetapkan gambar unggulan jadi otomatis ini sudah warna hijau nah disini kan masih ada satu lagi panjang artikel mengandung 284 kata kurang sedikit lagi untuk mencapai batas minimal yaitu 300 kata jadi bisa kita tambahkan misalnya di bagian sini kita tulis lagi baca juga untuk menambah ini ya menambah kata biar mencapai 300 kita lihat kita cek 297 kurang tiga kata lagi kita tambahkan disini baca juga lagu anak dan bukasnya kopi kemudian paste kita akan disini spasi del nah ini sudah hijau semua kemudian keterbacaan kita cek keterbacaannya kalimat pasif ini 50% karena ini masih menggunakan prinsip-prinsip bahasa inggris jadi diterangkan menerangkan sehingga tidak cocok untuk bahasa indonesia ini analisis saya seperti itu kemudian sebaran judul tidak memakai subjudul sama sekali jadi harusnya pakai subjudul makanya ini perlu kita tambahkan yang pertama ini cocoknya adalah profil problem kita tambahkan subjudul perancukan 2 ini pandangan problem mengenai larusnya ini kita tambahkan disini kemudian kita melanjutkan juga mungkin sudah sudah warnanya sudah hijau ya sudah disininya sudah tinggal ini aja jadi tidak perlu dilanjutkan oke oke kalau pun ingin melanjutkan menambahkan subjudul juga oke tidak masalah baik itu sudah oke sekarang kita tambahkan disini ketik pilih berita terkini agar dia muncul di depan jadi disini berita terkini semuanya akan muncul di sini jadi ini makanya harus diklik berita terkini kemudian berikutnya sesuai dengan materi yang di upload jadi ini materi paut jadi saya klik materi paut kemudian tag ini penting sekali pandangan terhadap usia dini dibatasi dengan koma ya kecil juga bisa pandangan ahli mengenai tahun dan seterusnya ini klik tambahkan akan muncul di bawah ini sebisa mungkin kata kunci ini sebanyak-banyak tapi tetap terkait dengan postingan sudah siap ini kemudian langkah terakhir adalah terbitkan nah nanti ketika sudah selesai proses ini proses ini langsung bisa di cek bagaimana tampilan postingan yang baru saja kita buat jadi intinya dengan menggunakan Yos ini akan memudahkan kita dalam membuat sebuah postingan karena sudah dianalisis oleh Yos kita tinggal menyesuaikan saja dengan apa masukan dari Yos sehingga kita postingan kita ini benar-benar bermutu dan dapat dibaca dengan baik oleh Google sehingga untuk keterbacaan ketika orang mencari postingan ini akan dapat muncul di pencarian pembaca ini sudah selesai kemudian cek lihat artikel kita lihat ini sudah oke kemudian ya nah ini sudah juga karena ini mengutip ya jadi disini di depan sudah saya kasih tulisan bahwa tulisan ini dikutip dari buku konsep dasar paut yang dikeluarkan oleh kemendiku oke terima kasih mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat selamat dikutip dikutip sub indo by broth3rmax